Intro Masih bersama saya Rahi Jafar, pemirsa dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini Sulit air, warga di Lombok Barat, desak Pemda, percepat operasional bendogan meninti Mabuk-mabukan di kafe, lima remaja di Mataram terjaring operasi penyakit masyarakat Petani gagal panen, harga bawun di Lombok Timur semakin mahal Intro Banyak cara warga menyambut bulan haji Warga di Lombok Tengah membuat tenda berbahan janur yang disebut kelansa Di rumah warga yang akan menunaikan ibadah haji Janur kelapa dirakit sedemikian rupa dan dirangkai menjadi atap Dengan tiang yang terbuat dari bambu yang biasanya dipasang di halaman rumah calon haji Tenda tersebut menjadi tempat menggelar zikir dan doa Serta selamatan sebelum dan setelah berhaji Pembangunan tenda janur juga menjadi turun-temburun yang terus dilestarikan Sekaligus sebagai penanda tuan rumah akan berhaji Tenda kelansa akan terpasang hingga pemilik rumah usai melaksanakan ibadah haji Dari bawah setar itu tempatnya orang besok untuk apa namanya ada roh atau serakanan biasa digunakan Untuk tempat tamu juga ya Tidak tempat tamu juga Ini sebagai tradisi Biasaan orang robok seperti ini Kenapa harus pakai kelansah? Kenapa tidak pakai terpal atau terop? Nah kalau pakai kelansah seperti ini Kawanya biasa itu lebih dingin Kalau digunakan terpal Kalau musim panas, terlalu panas lah begitu Membuat atap anyoman daun kelapa secara gotong royong Merupakan salah satu upaya warga mempererat silatur rahmi Serta melestarikan keterampilan Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah Banyak cara membangun jiwa wira usaha Puluhan pemuda di desa Kuripan Timur kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat Membuka usaha budidaya hidroponik dengan memanfaatkan lahan desa Usaha yang dirintis sejak 2 tahun lalu Kini mulai membuahkan hasil Karena sayuran hasil budidaya sangat diminati dan laku di pasaran Ide awal budidaya hidroponik berawal dari keinginan membuka lapangan kerja Bagi para pemuda desa yang menganggur Berbekal pengetahuan yang diperoleh dari media sosial Para pemuda kemudian mulai membangun rumah hijau Dengan peralatan seadanya Yang kemudian menjadi lahan budidaya sayuran hijau Seperti kangkung, sawi, kol, hingga pokcoy Hasil padan sayuran hidroponik dikemas dengan cara modern Kemudian dipasarkan melalui media sosial atau kepasan tradisional Dalam sekali panen, para pemuda bisa menghasilkan Opset 3 hingga 4 juta rupiah per bulannya Teman-teman penggiat dari pemuda desa Kuripan Timur Mencarikan solusi bagaimana teman-teman pemuda ini juga berminat dalam bertani Akhirnya di 2021 kemarin Akhir, teman-teman pemuda desa Kuripan Timur Mencoba untuk sesuatu yang baru Yaitu hidroponik Dimana teman-teman pemuda ini bisa menjadikan pertanian hidroponik ini sebagai salah satu penambah ekonomi lah setidaknya Selain mendatangkan pendapatan bagi desa Budidaya hidroponik bisa mengurangi pengangguran Dan mendatangkan manfaat ekonomi bagi warga desa khususnya para pemuda Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat Dan pemirsa informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini Saya Rahi Jafar mewakili segenap kru SSJ yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas Terima kasih